Intro Na'motasa bhagavato arahato sama sambudhasa Na'motasa bhagavato arahato sama sambudhasa Na'motasa bhagavato arahato sama sambudhasa Kale nak dhammasakacah etamanggalamutamantik Ya Bapak Ibu, Saudara Saudari Selamat malam, Namo Buddhaya Sudah makan Bapak Ibu Sudah makan ya Kenapa saya tanya sudah makan atau belum Karena ternyata kalau dikaji Bahasa Hokkien itu aslinya tidak ada kata apa kabar Ya aslinya ya sebelum beradaptasi ya Jadi kalau ketemu itu nanyanya Cak Paleoboy Jadi saya nanya Bapak Ibu Cak Paleoboy Tapi Bapak Ibu kalau ketemu saya susah Apalagi ketemunya malam Nanti Bapak Ibu tanya Bante Cak Paleoboy Butan Cak Paleoboy Ya toh Ya Bapak Ibu, Saudara Saudari Hari ini kita akan berdiskusi dhamma ya Jadi nanti Saudara Saudari punya kesempatan tanya jawab ya Ya diusahakan satu orang dua pertanyaan cukup ya Jadi nanti direnungkan bayi-bayi apa yang mau ditanyakan Bapak Ibu Ya silahkan Letaknya di mana Anda ada mejanya Ah ya di samping ya Medan itu paling terkenal Ya karena saya sudah pergi ke banyak daerah ya Ternyata Medan itu paling terkenal Itu makanannya betul ya Jadi saya ke Makassar Bante dari mana? Dari Medan Pasti mereka bilang apa? Duriannya enak ya Bante Pasti selalu makanan Nah Jadi saya akan memulai dari cerita makanan Sesungguhnya tidak etis ya Biko itu cerita makanan Tapi Bapak Ibu dengarkan dulu sampai habis Ada hubungannya Di Filipin Ada makanan yang unik ya Namanya pak pak Namanya pak pak Bapak Ibu kalau nanti ke Filipin Saya sarankan Silahkan cari pak pak Tapi jangan makan ya Pak pak ini Nah ini ceritanya Jadi orang yang jualan pak pak Dia setiap pagi jam 2 atau jam 3 Atau bahkan terkadang jam 12 malam Dia pergi ke Tempat pembuangan akhir ya Atau di restoran-restoran Tahu kenapa? Ngambil Sisa fast food KFC MACD Ataupun fast food-fast food lokal Itu sisa Tulang yang dimakan oleh pengunjung Itu dia Kumpulkan Sampai berkarung-karung Dia kumpulkan Kadang sampai dia pergi ke Tempat pembuangan akhir Untuk nyari ini Kadang ketemu Ketemu satu bungkusan besar dibuka Sudah ada ulatnya Lalu dia akan ngumpul Setelah dia kumpul Dia jual Kadang 1 kilo bisa 2 ribu 3 ribu Kadang 5 ribu Fluktuasi ya Kayak dolar ya Nah setelah ini dikumpulkan Apa ya Sisa Makanan fast food Lalu bawa pulang Dicuci Dicuci Sampai Agak bersih ya Agak bersih ya Gimana ngebersihinnya ya Lalu Direndam air panas Nah setelah rendam air panas Ini diambil Diolah Diolahnya ya Kelihatannya bisa dimakan Jadi minyak Pakai bawang Bumbu Rempah-rempah Segala macam Kemudian Daging itu Ditumis ya Digoreng Kemudian Diberi Saus cabai Saus tomat Yang Kelihatannya Rasanya baik Lalu setelah selesai Itu semua Jadilah seperti Kalau disini Itu ya Ayam asam manis Gitu ya Jadi seperti itu Lalu dijual Pagi-pagi dia jual Untuk sarapan Dan laku Ketika ditanya ya Anak-anak yang ada disana Juga pekerja-pekerja Kenapa milih makan pak-pak Nah mereka jawab Karena ini paling enak Untuk harga begitu Ini sudah yang paling enak Mereka bisa makan daging Karena itu dijual Di daerah miskin Di Filipina Mereka ingin makan daging Itu sulit Nah jadi Akhirnya mereka makan ini Pak-pak Di Haiti Lebih rumit lagi Bapak Ibu Di Haiti itu Ada namanya Dirt cookies Dirt cookies Itu kue tanah Sangkin miskinnya Di Haiti Sangkin miskinnya Mereka mau tidak mau Ngolah tanah Caranya bagaimana Mereka ngambil tanah Yang ada di gunung Katanya lebih Bernutrisi Saya tidak pernah coba ya Pak Ibu nanti mau coba ya Silahkan ya Dari gunung itu Mereka ambil Sejenis tanah Yang warnanya Kuning Agak kuning Jadi Tanah itu setelah didapat Mereka Basahkan ya Buat jadi adonan Jadi tanah itu Agak liat sedikit Jadi setelah Dibuat adonan Dia kayak clay gitu Bisa dibentuk Lalu dicampur garam Campur garam Jadi ada aromanya Lalu setelah itu Dibuat keping-kepingan Bulat ya Diameternya mungkin Sekitar 15 cm Lalu dijemur Tidak dimasak Tidak dimasak Dijemur Jadi itu beneran Ya kayak Makan lempengan Tanah liat Tapi Ada asinnya Nah sangkin Miskinnya disana Itu menjadi salah satu Pilihan Apa boleh buat Dan itu dijual Di pasar Kepingan-kepingan Nah Bapak Ibu Mendengar cerita Seperti ini Kadang kita berpikir ya Ini pertanyaan Yang klasik sekali Ini pemikiran Yang sangat klasik Bagi umat Buddha Kenapa ya Ada orang yang Semiskin itu Dan ada orang yang Begitu kaya Ada orang yang Terlahir Sehat Ada yang terlahir Sakit Ini pertanyaan klasik Bapak Ibu Jawabannya mungkin Sederhana Karma Kita akan Bahas nanti Tentang karma Tapi Bapak Ibu Jangan meremehkan Perenungan klasik ini Karena ternyata Walaupun seseorang Sudah pernah Kata Dengar kata karma Kok dia belum Paham penuh Dia tidak akan Yakin karma 100% Nah karena Dunia ini penuh Dengan keragaman Jadi karena orang Tidak bisa tahu ya Nasib itu Kayak apa sih ya Gimana biar Agar nasib itu Bisa selalu Dipertahankan baik Oleh karena itulah Manusia menciptakan Atau menemukan Perkiraan Perkiraan Nasib Karena itu judul kita Malam hari ini Jadi karena Dunia ini Manusia bingung Kenapa Life is so random Begitu acak hidup ini Muncullah begitu banyak Teknik Teknik Salah satu teknik Yang terkenal Ini orang Medan Sangat lihai ya Icuji gu saho Shito goling Lacoa Iya ya Lihai Hafal ya Saya dari Belum sekolah saja Saya sudah bisa Icuji gu saho Shito goling Lacoa Nah Sio Itu terkenal sekali Baca wajah Orang Medan Senang lihat Baca wajah Bukan orang Medan saja ya Cuma saya asli Orang Medan Jadi saya bilang Orang Medan senang Karena termasuk Saya dulunya Kita lihat wajah orang Ini hidungnya besar Kan begitu ya Bisa jadi tauke Jadi dulu Bapak Ibu Saya hidungnya ini Lumayan besar Jadi mama saya itu Senang sekali Nah ini waiknya tanso tauke Saya juga sudah senang ini Wah nanti bakal pilih tauke Rupanya Jadi bikku Bapak Ibu Nah sekarang gimana itu ya Face readingnya itu Baca wajahnya itu bagaimana Ada lagi yang lebih unik Bapak Ibu ya Ini unik sekali Ini kisah nyata Ada salah satu Keluarga mama saya Yang terkenal sangat jago Baca ini Garis tangan Kwa Chiu Hun Terkenal jago sekali Jadi setiap orang Yang sudah lihat Dia lihat Sering akurat Jadi waktu itu Mama saya Ajak saya untuk Kuamnya ya Tapi kebetulan ketemu Pas acara keluarga Nah Begitu dia lihat Saya baru tahu ya Bapak Ibu Ternyata kalau lihat Garis tangan itu Bukan lihat ini saja Dia lihat sampai ruas-ruas Yang kecil Tangannya dibalik-balik Lihat pinggir-pinggiran Ini ya Dia cek semua Nah ini kan sudah pada cek Begitu dia lihat Dia bingung Bapak Ibu Jadi saya baru tahu Ini peramal bingung Bapak Ibu Dia sudah lihat ya Dia bilang Lekia sengkong Dia bilang gitu ya Anakmu sukses Tapi bocok sengli Iya Anakmu sukses Tapi tidak berbisnis Dia lihat lagi Dia ceknya loading Agak lama sedikit Akhirnya dia hanya bilang ini Ini nasihat dia Untuk mama saya Anakmu saat ini Sedang melakukan apa Kerjaannya itu apa Jangan kasih berhenti Jangan suruh berhenti Lanjutkan saja Dia akan sukses Karena dia berpikir Di garis tangan ini Tidak terlihat garis bisnis Jadi Tapi sukses Sehingga prediksi dia adalah Suksesnya dari kerja Karena ada orang yang kerja Gajinya juga tinggi Ada yang 50 Ada yang 100 Ada yang 200 Karena gaji itu Unlimited ya Bisa dikatakan begitu Kalau kerja jadi manajer Di airport Dubai Ya gajinya miliaran Nah Jadi Begitu dia Ngomong begitu Dipikir-pikir Kejadian juga Kenapa Kenapa Karena begitu saya berhenti Dari pekerjaan saya Tidak pulang-pulang Bapak Ibu Setelah saya resign kerja Saya kemendut Saya tidak pulang-pulang Sampai 2,5 tahun Nah Kalau mau dikatakan sukses Saya menganggap diri saya Sangat sukses Tapi sukses itu kan Tidak hanya uang Setiap orang punya Makna suksesnya sendiri Sebenarnya Salah satu Kriteria sukses itu adalah Memiliki hidup yang bermakna Karena tidak jarang Saya ketemu orang yang Sudah punya Kekayaan yang Sangat besar Tapi dia merasa Hidupnya tidak berarti Kira-kira Satu setengah bulan Yang lalu Saya didatangi seorang Pengusaha yang sangat sukses Di Yogyakarta Dia pemilik properti Begitu datang Non-Buddhis lagi Bapak Ibu Begitu datang Dia cerita Bante Saya stres Pakai celana pendek Saya stres Gimana saya mau jawab ya Duduk Pak Duduk Coba ceritakan Stresnya apa Intinya Dia mengatakan Saya mau bunuh diri Bante Bapak Ibu tahu Dalam satu minggu Menurut itu sangat sepi Bapak Ibu Sangat sepi Tidak ada kegiatan Tapi sesekali Ada yang datang Untuk konsultasi Tidak sering juga Sesungguhnya Tapi musiman Iya Jadi kalau orang stres itu Juga musiman Bapak Ibu Dalam satu minggu Tiga orang datang Satu pasangan Ingin bercerai Dan dua orang Ingin bunuh diri Tiga-tiganya Non-Buddhis Jadi saya heran juga Ini kok mau bunuh diri Carinya Bante Gitu Saya benar-benar Bingung Tapi beruntungnya Kita konsultasi Kita layani Kita ladeni Dua-tiga jam Akhirnya Dua orang yang mau bunuh diri Sampai hari ini Masih hidup Dan satu diantara Satu diantaranya adalah Seniman yang sangat terkenal Di Indonesia Saya tidak boleh Menceritakan namanya Dia pernah menang Award dua kali Award internasional Orang hebat Saya saja terkejut Ini orang hebat Mau datang ke Wihara Dan setelah konsultasi itu Dia senang ya Dia senang Dia datang Berulang-ulang ke Wihara Untuk latihan meditasi Nah Bapak Ibu Karena kehidupan ini Begitu acak Jadi teknik-teknik Ramalan itu Banyak sekali Setiap budaya ada Tapi sebenarnya bagaimana Menurut Dhamma Ya ini penting Nasib itu adalah Bapak Ibu Ini dihapal ya Nasib adalah Perpaduan Karma lampau Ditambah Karma kehidupan ini Saya ulangi ya Nasib adalah Perpaduan Karma kehidupan lampau Ditambah Karma kehidupan ini Karma itu artinya Tiautico Sengaja dilakukan Ya Karma artinya Sengaja dilakukan Sengaja di ucapkan Sengaja dipikirkan Karma lampau Contoh Karma lampau Tidak bisa diubah Contoh Kesehatan Kesehatan yang dibawa Saat lahir Ada orang lahir Sehat Semuanya lengkap Ada yang lahir Katuk jantungnya Bocor Ya itu karma Lampau Karena dia belum melakukan Tindakan Anak kecil ini Bayi ini belum melakukan Apa-apa Ada yang lahir Talasemia Ada yang lahir Hidrosefalus Banyak penyakit-penyakit Di dunia ini Itu karma lampau Ada yang terlahir Sehat Apalagi karma lampau Tidak bisa diubah Tingkat IQ Tingkat IQ itu Bawa lahir IQ normal itu 80-120 Ya Anjing kira-kira 40 Anak tunagrahita 20 Makanya anak tunagrahita Bahkan makan pun sulit Ya Mental Apa istilahnya Retradasi mental Ya Nah IQ itu Bawa lahir Apa lagi Yang bawa lahir Ini ya Face Wajah Saya lahir-lahir Tahu bentuknya Begini Kalau bisa request Bapak Ibu Saya pun mau requestnya Tahu Mingse Tapi tidak bisa request Tahu-tahu Lahirnya Begini Ada yang lahirnya Tampan Ada yang lahirnya Buruk rupa Apalagi Yang tidak bisa Di request Keluarga Bapak Ibu Pernah mikir Kenapa lahirnya Di Medan Saya pernah mikir loh Waktu kecil Saya cukup lagi Medan loh Saya mikir begitu Kenapa lahir Di keluarga ini Di kota ini Dan itu Tidak bisa kita pilih Kalau dulu Saya bisa request Ini bukan Mau jadi pengkhianat Keluarga ya Kalau bisa request ya Saya mau requestnya Belgia Atau Swedia Kenapa Karena per kapita dunia Dia paling tinggi Jadi kalau lahir di Swedia Per kapitanya Sudah lebih kurang 250 juta per bulan Pendapatan orang Swedia Bapak Ibu Letakkan iPhone itu Tidak hilang Bapak Ibu Lekat Tinggal Karena coba Nokia yang paling murah Di samping jalan itu Coba Ada-ada yang mau coba Jalan ke depan Taruh Handphone murahnya ya Tidak usah yang mahal ya Coba Noleh sebentar Balik Sudah lenyap Nah Keluarga Tidak bisa request Tetapi Bapak Ibu Bapak Ibu harus ingat Nasib itu Tidak hanya Masalah karma lampau Jadi umat Buddha Jangan ya Ketika dia merasa Kehidupannya itu Sulit Dia mengatakan Ayo Karma Ayo Karma Ketika mengalami Kesulitan Mengalami hambatan Yang Selalu Dijadikan Alasan adalah Karma lampau Padahal Karma Nasib itu Perpaduan Karma saat ini Maksudnya apa Contoh ya Ada orang terlahir Misalkan Tidak di keluarga Yang kaya Kecerdasan juga Tidak terlalu tinggi Tapi di kehidupan ini Dia terus berjuang Dia terus bekerja Akhirnya Orang ini bisa sukses Tapi sebaliknya Lahir kaya Otak cerdas Tetapi begitu datang Ke kehidupan ini Umur 12 tahun 15 tahun Makin bandel Makin bandel Senangnya judi Alkohol Narkoba Pabrik pun Habis Bapak Ibu Jangankan Satu pabrik Tiga pabrik pun Habis Nah jadi Nasib itu Tidak hanya cerita Karma lampau Tetapi Nah ini kita lanjut ya Lanjut ini Yang seru Kenapa Ramalan-ramalan itu Tetap laris Bukan hanya Bukan hanya masalah Ramalan Kalau kita cerita Nasib Kita juga cerita Pantang Karena kalau takut Nasibnya buruk Jadi kita selalu Menghindari Pantang Dulu Saya sangat takut Sapu Orang Medan Takut sapu Saya sudah cek Ke beberapa daerah Cuma orang Medan Yang takut sapu Iya loh Orang Jawa Ada lah Tapi tidak begitu banyak Saya datang ke kota lain Saya tanya Di sini orang takut sapu Tidak Tidak Orang Medan Kok takut sapu Terutama sapu hijau Yang hitam Apalagi yang bekas Kayak Suikau Puasi Senggol Hilang jodoh Orang Medan Kalau nyapunya Dia takut kena kaki Dulu saya juga takut Bukan tidak takut Jadi kalau nyapu itu Jangan kena kaki Apalagi ceit Wah itu sapu disimpen Betul ya Coba siapa yang berani Ceit nyapu Susah loh Tapi Setelah saya belajar dhamma Dari hari ke hari Saya ngerti Rumusnya Beruntung itu adalah Berbuat baik Jadi kalau orang berbuat baik Dia akan beruntung Jadi barang siapa Memberi kebahagiaan Maka kebahagiaan Akan kembali pada dirinya Jadi bapak ibu Kalau ingin beruntung Banyaklah berbuat baik Dan kita juga ngerti ya Sial itu adalah Karma buruk Kalau kita mencuri Kalau kita merugikan orang lain Itu sial Bapak ibu ngerti ini semua ya Tapi masih takut sapu enggak Nah Ini yang bilang Tidak takut sapu Atau yang masih Rada takut Rada enggak Nanti silahkan pulang Boleh coba teknik saya ya Dulu setelah saya Belajar dhamma cukup lama Saya pengen tahu Real tidak dhamma ini Jadi Biasanya dulu ada beberapa Teman saya yang tahu ya Disini ada beberapa Face teman saya Keluarga saya juga datang Dulu saya itu sering Jualan ke siantar ya Jualan obat ke siantar Kerja Jadi saya ingin coba Ini dhamma benar enggak Jadi hari Senin Kita itu mau pergi Untuk jualan Saya coba ya Buka pintu Ambil sapu Karena sapu di rumah saya itu Simpannya di belakang pintu Ini agak takut juga Bapak ibu ya Ini real ini ya Nanti mau coba silahkan ya Tapi jangan salahkan saya Kalau sial ya Saya sudah pegang sapu ini Saya mikir ini Dhamma mesti benar ini Dhamma pasti benar Tak sapukan di kaki Sapukan sendiri Ekhoasoi bosoi ya Ini uji nyali Uji nyali jangan sama setan Sama sapu Nah Tak sapu Saya pergi jualan Bapak ibu tahu Laris manis bapak ibu Iya Begitu jumatnya pulang Nah Hosing lia Nah Begitu saya pulang Nah ini Ketakutan saya pada Pantang terhadap sapu Berkurang 70% Hari jumatnya Kami biasanya masuk kantor Mau setoran uang Ini pegang uang begitu banyak Karena kita nagi Dari Senin sampai Kamis Katanya Kalau kena sapu kan Bisa sial Takutnya bisa kecelakaan Dan sebagainya ya Ini bawa uang lagi ya Uji nyali lagi Saya buka ini pintu Nah ini udah agak pede Ini bapak ibu boleh coba Pokoknya sial jangan salahkan saya Saya coba lagi sapu Kali ini agak tinggi Nah karena sudah agak pede Lalu saya pergi kerja No problem No problem Tapi Kalau bapak ibu coba Nanti di rumah Lalu sial Itu salah bapak ibu Kenapa? Karena Masih memegang sugesti Karena sugesti pikiran itu Sangat kuat Sedangkan kita bisa mencabut Sugesti ini Setelah mendengarkan Dhamma Satu dua tiga tahun Sehingga ini menjadi Sugesti positif yang Baru Contoh Kucing hitam Oh miau Suai kau puasi ya Siapa takut oh miau Ada ya Kucing hitam Bapak ibu Kucing hitam itu di Indonesia Itu selalu kasian ya Dia selalu dianggap sial ya Saya pernah lihat loh Kucing hitam disiram orang Pakai air panas Karena dia benci Takut sial dia Dia usir kucing hitam itu Pakai siram air panas Kasian Tapi sesungguhnya Di Jepang Kucing hitam itu Bawa rejeki Ya Kucing hitam itu di Jepang Adalah lambang rejeki Makanya dulu Waktu saya kecil Itu ada film Kartun Sailor Moon Kucingnya hitam Nah kalau seumuran saya Masih ngerti Kalau anak sekarang Naruto Ya Nah Yang kedua Burung hantu Ya Kalau bapak ibu Lihat burung hantu Pasti takut Tidak mungkin Tidak takut Kalau orang Medan Pasti takut Begitu ketemu burung hantu Besok naik kendaraan ya Naik mobil atau naik motor Pelan-pelan Causa cap Engkau lebih Pasti Takut kecelakaan Karena berpikir Burung hantu adalah Lambang Kematian Begitu lihat burung hantu Parkir dekat rumah kita Kita sudah takut Ini siapa yang mau meninggal Pokoknya jangan saya lah gitu ya Tapi kalau tiba-tiba Sudah dengar Satu kabar berduka Entah sepupunya Entah siapa Ah kak lengnya Ah target bukan saya Tapi bapak ibu Di Yunani Burung hantu itu adalah Lambang kebijaksanaan Makanya Harry Potter Temannya burung hantu Kalau burung hantu bawa sial Harry Potter Tidak mau pakai burung hantu Kalau bapak ibu Nanti satu waktu ke Thailand ya Satu hak Ngomong Thailand itu Budaya masih dekat dengan Medan ya Kalau bapak ibu nanti Satu hari ke Thailand Bapak ibu bisa lihat Pernak perniknya Sangat banyak Ornamen burung hantu Karena mereka tidak Memaknai burung hantu Sebagai kesialan Kita orang Indonesia Memaknai Burung hantu Sebagai kesialan Dan ini masuk ke Sugesti kita Pikiran itu sangat kuat Bapak ibu Medan pernah mengundang Adiwe Gunawan ya Beberapa kali Saya pun pernah satu kali Sepertinya ikut ketika masih umat Pak Adiwe Gunawan pernah membuat Ini ya Atraksi ya Tapi atraksi real Dia undang Salah satu peserta Untuk naik ke atas pentas Anggaplah peserta ini Namanya Robin ya Jadi dia tanya Namanya siapa Pak? Robin Boleh saya pinjam namanya? Gimana maksudnya pinjam nama ya? Boleh saya pinjam nama Bapak ibu? Bingung toh? Nah Coba anggap saja Ambil namanya di kantong Anggap saja ya Dia ikut toh Anggap saja Nah sekarang namanya Berikan ke saya Begitu dia ambil namanya Ini nama Bapak di saya ya Saya simpan ya Nah dia simpan di ini Kantong saku Namanya siapa? Sial becut Lihat KTPnya Buka Orangnya ngambil KTP Begitu dia lihat KTPnya Namanya siapa? Ini sambil lihat KTP loh Kong becut lah Dia lihat Tanggal lahir berapa? 24 April 1981 Namanya siapa? Gak bisa dia ucapkan Pekerjaan? Wirawasta Nama siapa? Gak bisa dia ucapkan Lalu Pak Adiwe Gunawan Keluarkan namanya lagi ya Nah Coba Pak ambil namanya Orangnya ngambil Ini Taruh lagi Dia taruh di dada Seakan-akan ya Namanya siapa? Robin Ah sukses Lalu Pak Adiwe Gunawan jalan ya Ini kebetulan ada air ya Ini ada kamera ini ya Nanti jangan pikir saya buat sulap ya Dia bawa air Dia bilang Pak ini air panas Pak Air panas Hati-hati ya Air panas Panas benar Padahal air biasa Lalu dia minta orangnya pegang Air panas Pak hati-hati Begitu dia pegang Orangnya baru pegang saja airnya Panas-panas Sampai dia mau letakkan Gak apa-apa Pegang-pegang Coba minum Coba minum Suruh orangnya minum Hati-hati Coba minum Begitu dia minum Dia keluarkan sedikit Panas katanya Panas Pertanyaannya Airnya panas atau tidak? Gak panas Pertanyaan saya Siapa yang buat air itu jadi panas? Pikirannya Betul ya Itulah salah satu bukti Betapa kuatnya pikiran Maka Bapak Ibu Pikiran itu kuat sekali Sangat kuat Dan kalau kita salah menggunakan pikiran Hajaplah sudah Bapak Ibu tahu Orang yang depresi Depresi berat Sampai mau bunuh diri Itu karena dia tidak tahu mengelola pikiran Tidak ada yang lain Nah Cerita tentang pikiran Sebelum kita tanya jawab ya Kita punya waktu sampai sekitar jam 9 Ada satu kisah nyata Ketika saya tinggal di Tangerang Dharma Ratna Saya pernah tinggal di Dharma Ratna Sekitar 4 bulan Nah Kalau Bapak Ibu Pernah ke Dharma Ratna Itu adalah wihara yang Paling dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta Jadi kalau Bapak Ibu Satu hari ke Bandara Soekarno-Hatta Boleh berkunjung ke Dharma Ratna Cari di GPS Dharma Ratna Akan keluar Juru Mudi Hanya 15 menit Kalau tidak macet Tapi Jakarta Kalau jam sibuk Sangat macet Nah Wihara itu Tinggi besar Wihara kota Jadi karena Di kota itu Tanah mahal Jadi mereka Buat menjadi tinggi 5 6 lantai Sepertinya 6 lantai Nah Ini ada yang unik Dengan wihara itu ya Kalau Bapak Ibu Berkunjung ke Wihara itu Saya sarankan Jangan buka jendela Ingat ya Kalau Bapak Ibu Nanti ingin berkunjung Ke wihara itu Mau minta Nginap Misalkan Boleh nginap Kalau Bapak Ibu Bisa kenal Salah seorang Biku Di sana Boleh Bante saya izin nginap Satu hari dua hari Ya silahkan Tapi jangan buka Jendelanya Kenapa Pernah satu kejadian Seperti ini Ada Umat ya Datang dari jauh Karena paling dekat Dengan bandara Jadi dia Datang ke Dharma Ratna Bante kami ingin nginap Ibu-ibu Dua orang Ya silahkan Pakai kamar tamu Karena Biku Di lantai tiga Lantai empat Di lantai dua Ada kamar tamu Dikasilah Ibu ini Di kamar tamu Jam sepuluh malam Jam sepuluh malam Ibu ini Buka jendela Bapak Ibu Tahu Kalau buka jendela Apa yang terlihat Kuburan Cina Bapak Ibu Begitu dia Buka itu jendelanya Langsung dia Kemas semua Kopernya Itu jam sepuluh malam Dia langsung turun Cari bantainya Ketuk-ketuk Bante-bante Saya izin ya Bante ya Saya pindah ya Lo mau kemana Oh tidak apa-apa Bante kami di hotel saja Kata dia Dia jam sepuluh Dia rela Dia tidur di hotel Bapak Ibu Bayangkan tidur di hotel Jam sepuluh Dia ruginya Minta ampun Karena besok mungkin Dia sudah terbang Karena dia sengaja Dia disana Supaya dekat dengan bandara Nah Saat saya di Dharma Ratna Kami melakukan Melaksanakan retreat Meditasi ya Tapi retreat ini Tidak formal Jadi Hanya beberapa orang yang tahu Tidak formal Maksudnya tidak dipublis Tidak dipublis Jadi hanya beberapa Orang yang memang dekat Dengan wihara Dia ikut Retreat itu Waktu itu Kami biasanya Retreat itu Mulai meditasi Tepat jam 5 Jadi peserta Sudah harus meditasi Pas jam 5 Salah satu peserta Dia kenal dengan Operator CCTV Sepertinya disini Tidak ada CCTV Dia kenal dengan Operator CCTV Sehingga Dia tahu Cara mengakses Video CCTV Lewat HP Karena retreat itu Memang bukan Retreat formal Jadi HP Tidak disita Pagi Dia bangun Sekitar jam 4 40 Dia bangun Atau mungkin Kurang Begitu dia bangun Ini orang memang Agak kurang kerjaan ya Ya maklum ya Orang banyak jenis ya Bapak Ibu Begitu dia bangun Dia cek HP Open CCTV Kamera Untuk apa Kurang kerjaan Dia mau lihat Sudah ada Tidak orang yang meditasi Ya tahu Karena orang kan Kepo wajar ya Dia cek ini Ada enggak yang Pagi-pagi meditasi Karena dia melihat Kalau ada Wah rajin benar Maksudnya begitu Dan maksud dia lagi ya Maksud dia lagi Kalau belum ada yang turun Dia mau tidur 10 menit lagi Kan gitu ya 10 menit itu berharga Kalau bangunnya jam 4 Nah Lalu dia lihat Ini real Saya lihat dengan mata Kepala saya sendiri Jadi Bapak Ibu akan dapat True story dari Biku Yang tidak boleh bohong Ini true story Real real true story Kalau tetangga yang ngomong Belum tentu Bapak Ibu yakin ya Nah Begitu dia lihat Ada satu peserta Yang sedang duduk meditasi ya Dengan postur yang begitu mantap Tepat di sampingnya Berdiri Pocong Cincinnya ini ya Ada pocong Ada kuncupnya lagi Saya lihat sendiri Ini ada kamera lagi Tidak mungkin saya berani Mereka-reka cerita ya Ada foto pocong Lalu orang ini capture Setelah capture Dia tidak berani lihat lagi Simpan Dia turun juga Meditasi Nah Setelah dia turun Selesai ya Kami setelah siap makan pagi Diperlihatkanlah foto ini ke saya Saya lihat Terkejut sekali Ini cincin pocong ini ya Lihat ya Saya sampai sempat berpikir ya Ini sudah hebat Ini bisa ambil foto pocongnya Kalau Bapak Ibu Ada diantara Bapak Ibu yang tahu ya Cara merekam hantu Yang bisa membuktikan Itu benar-benar teknik Merekam hantu Bapak Ibu pasti dapat Hadiah Nobel Serius loh Karena hantu itu adalah Misteri sains Yang selama ini Tidak pernah terpecahkan Tidak diakui sains Sampai hari ini Bapak Ibu bisa membuat Hantu diakui sains Pasti hadiah Nobel Nah saya sudah mikir Jangan-jangan saya bisa dapat Hadiah Nobel ya Nah Begitu saya lihat ini Kami datangilah peserta yang Di PDKT-in Sama pocong itu ya Ternyata Bapak Ibu tahu Orang yang di samping Pocong itu Umurnya 30-an Laki-laki Dan sangat takut hantu Iya Dia sudah takut hantu Sejak kecil Aduh takut hantunya Luar biasa Lalu kami datangi ya Di kamar kami datangi Kami panggil Kami kasih tahu Kami mau kasih lihat sesuatu Coba-coba Coba Lihat sendiri Dia lihat Karena kan gelap Itu capture CCTV itu Jam 4 Itu hanya Via infrared Karena gedung itu Semua ditutup lampunya Karena meditasi Hanya Altarnya cukup terang Di Dharma Ratna itu Ada dua lampu Lampion ya Yang warnanya Berubah-ubah Biru kuning gitu ya Jadi ya Begitu dia lihat Apa ini Apa ini Dia belum lihat berarti ya Belum pakai sati ya Begitu dia terkejut Bapak Ibu tahu Dia teriak Makjang itu Dia langsung lari ke kamar Ini laki-laki Umur 30-an Bapak Ibu Coba renungkan sendiri ya Dia langsung lari Masuk ke kamar Sembunyi itu Di ranjangnya itu Nutup kepalanya Pake bantal Laki-laki Umur 30-an Lalu kami datangi Kenapa Tidak mau Bantai Tolong saya Tidak mau Bantai Tolong saya Tidak mau Pokoknya dia beneran Dia takut Minta ampun Lalu ya Sudahlah ya Kami Pasrah gitu ya Setelah dia agak relax Begitu ya Kita kasih dia nasihat Udah Tidak usah takut Ini kan di wihara Nanti pelimpan jasa saja Selesai Kami bilang begitu Baca parita Nanti karania meta Abaya parita Nanti Sudah tenang Sampai saya itu Apa ya Menangkan hatinya Saya bilang Nanti kalau pocongnya Muncul lagi Bilang ke saya Tak ceramain sampai bosan Tapi nama gitu Ya kalau hantu Diceramain kan bosan ya Nah Saya nenangkan dia Dia takut bener Besoknya Dia datangi saya Bantai Saya sudah tahu Pocongnya Kok bisa ada Ngomong begitu Jadi ternyata Sebelum dia datang ke wihara Malamnya Dia lewat kuburan muslim Kuburannya itu Luas Tolong Bapak Ibu Ini harus dengar Sampai habis ya Jangan setengah-setengah ya Nanti jadi salapan Ini kayak wayangan ya Kalau wayang Harus ikut sampai habis Nah Jadi dia cerita ke saya Dia lewat kuburan itu Gelap Luas Lalu panjang ya Di waktu itu Dia merasa Merinding Nah Lalu dia berpikir ya Bantai Pocongnya Ikut saya Karena saya lewat Kuburan Kuburan muslim Saya jawab Yaudah Nggak usah takut Dia bilang Nanti baca parita Mungkin dia butuh jasa Ya tahu Saya nenangkan hatinya Dua hari lagi Datang lagi ke saya Cerita lagi Bantai Saya tahu Kenapa Pocongnya ikut saya Iya Nah Dia bilang Pocongnya Kasih mimpi ke saya Bantai Ternyata Dia Hidup Di keluarga Yang dia itu Sangat diabaikan Jadi ketika mati Dia merasa Tidak puas Lalu dia penasaran Jadi hantu Jadi dia tempel Teman ini Orang ini dia tempel Karena dia senang Sama dia Dalam mimpi ngomong Begitu Karena orang ini baik Katanya Ya orang kalau mau ikut Retreat di wihara Umumnya orang baik Lalu Saya terus kasih nasehat Yang sama Udah tenang Nanti baca parita Nggak usah takut Itu pocong di wihara Nggak berani Macem-macem Tak kasih nasehat Yang sama Lalu Besoknya Dia datang lagi Pada saya Ini cerita real Agak panjang Episode-episode Ini Bapak Ibu Dia ngomong Bante Pocongnya sering Bisik-bisik Ke saya Seperti Minta tolong Dalam hati saya Berpikir Ini kok makin lama Mereka makin romantis Iya Makin lama kok Makin romantis Lalu dia cerita Dia mau minta Tolong ke saya Bante Nah Saya sudah mikirin Ini gimana Ini solusinya Akhirnya Tibalah hari minggu Hari minggu Operator CCTV Datang Namanya Hengki Nanti ke Dharma Ratna Bisa ketemu Ko Hengki Dia yang handle CCTV Begitu saya ingat CCTV itu bisa Preview Betul ya Bisa rewind Bisa mundur Nah ini saya mau menang Hadiah Nobel ini ya Saya bilang ke Ko Hengki Ko Nanti abis makan siang Saya mau lihat CCTV Apa yang hilang Bante Keberanian orang Keberanian seseorang hilang Kita nanti lihat CCTV Oke siap Bante Saya selesai makan siang Masuklah kita ke kantor ya Rewind CCTV Jadi saya mundur sampai Hari H Lalu jam Sebelum munculnya pocong Sebelum munculnya pocong Jadi kita mundur sampai 7 menit Sebelum 4.40 7 menit sebelum 4.40 Tapi pocongnya muncul Sekitar 4.43 Kita mundur Kita nunggu Ini belum ada ini pocongnya Belum ada Nunggu Saya berpikir di Pikiran saya ya Pocongnya mungkin muncul Kayak di TV-TV ya Sering gitu ya Oh iya Pemikiran saya Sering ya Dugaan saya Kita nunggu Serius ini Dua orang yang nunggu Tiga orang ya Empat orang total Dua Biku ya Termasuk saya Lalu ada yang Capture Lalu Ko Henki Ini seru ini Karena Biku kan Tidak nonton TV ya Jadi kalau Bapak Ibu Bilang film horror Paling baru Saya sudah tidak boleh nonton ya Tapi ini live ini Jadi sesekali nonton live Ini seru sekali Nunggu pocongnya muncul Kalau kita nunggu Serius sekali Ternyata Begitu sudah detik-detik Pocongnya mau muncul Ada seorang Biku yang jalan Di dalam picture itu ya Jalan Mutar ke belakang Nah Bapak Ibu tahu Kalau kita buat retreat Meditasi Ada Biku yang ronda Tugasnya apa Kalau ada peserta ya Yang begini ya Nanti Bikunya tugasnya itu ini Nepuk ini Nah dia naik lagi Atau ya Kadang ya dia sudah gini ya Bunyi loh kadang Serius loh Kalau yang pernah ikut retreat Tahu ini Bunyi loh Nah nanti Bantenya datang ya Pegang pundanya Kadang tarik kepalanya Tapi ada yang lucu ya Peserta Yang begitu kita tarik begitu ya Bikunya jalan ya Belum 10 langkah Dia sudah Drop lagi Akhirnya kita harus nungguin Di belakang pundanya Setiap dia turun ya Kita pegang Dia nutup mata Dia gak buka Nanti Kayak bunga yang langsung layu itu Kita sentuh lagi Naik lagi Nanti dia turun lagi Sampai 3-4 kali Sentuh lagi Naik lagi Kadang kita tarik gini Tarik ininya Tekan ininya Nanti dia sudah tegak gini ya Layu lagi Sudah 3-4 kali Akhirnya gimana Udah dorong aja Kasih jatuh Begitu dorong Wah langsung tegak Nah itu realita Tapi di Jepang Bapak Ibu Itu sudah syukur loh Di Indonesia Di Jepang Kalau yang aliran Jen Itu ada tukang rondanya Dipilih oleh kepala wihara Pakai rotan Harusnya Indonesia Boleh tiru itu ya Nanti daya kasaba Masa empati Buat peraturan ya Tapi peserta ritir Tanda tangan ya Nanti bantengnya Di visum gimana ya Pakai rotan Begitu ada yang gini ya Pok Satu kali cukup Langsung segar Tidak akan ngantuk lagi Nah Jadi karena CCTV Di Dharma Ratna Itu frame per secondnya rendah ya Frame per second itu artinya Gambarnya itu tidak Smooth ya Tidak Halus Tidak lembut Umumnya kalau Bapak Ibu Nonton TV Kalau saya tidak salah TV itu 24 frame per second 24 gambar dalam 1 detik Karena video itu adalah Kumpulan gambar-gambar Yang digerakkan bersamaan Yang diputar Nah CCTV itu karena mungkin Agar hemat Gigabyte Memory ya Biasanya begitu ya Ini tutup tukang komputer Kita undang untuk jelaskan ya Nah Jadi frame per secondnya rendah Apalagi itu infrared Malam ya Pagi Gelap Ternyata Ketika bitku ini jalannya Terjadi distorsi gambar Sret 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 Begitu ya Uniknya Ketika pas bante ini Tepat di peserta ini Terjadi distorsi gambar Sret Bikunya jadi putih dan langsing Jadilah bentuk pocong itu Terus terang ya Saya tidak bilang nama bikunya ya Bikunya tidak terlalu tinggi Mungkin kalau berdiri hanya sampai Disininya saya Tapi begitu distorsi gambar Sret ya Jadi kurus tinggi Ada kuncup lagi Nah Itulah pocongnya Distorsi gambar Begitu kita lihat itu Semua kita ketawa Lalu Ini video Itu bisa di rewind juga pakai hp Bukan tidak bisa sebenarnya Cuma kita tidak tahu caranya Lalu diajarilah sama operatornya ya Kita datangi ini Korban ya Korban dari pocong ini ya Kita datangi Kita bilang Saya panggil dia Kamu lihat ini Ah tidak mau bante Tolong bante Saya tidak mau lagi Saya tidak mau lihat Apa-apa lagi Kamu lihat ini dulu Video Aduh video lagi Foto aja dia sudah mau mampus ya Apalagi video Kamu lihat dulu Saya bilang Kamu lihat dulu Tenang Lihat dulu Saya bilang begitu Lalu Dia tidak mau Tetap tidak mau Lalu saya bilang Setelah kamu lihat Ketakutanmu Pasti hilang Saya bilang begitu Nah ini beruntung Karena bikku tidak pernah bohong Ini kata kalimatnya Otentik Dia mikir juga Beneran Bener saya bilang Setelah kamu lihat Kamu pasti ketakutannya hilang Lalu kita kasih lihat Bapak Ibu tahu Dia lihatnya gimana Ini saya perangkatkan sedikit ya Dia lihatnya sambil gini Jadi dia lihat videonya itu gini Sangking takutnya Sambil Tidak mau saya Tidak mau saya Begitu detik-detik Pocongnya mau muncul Ternyata dia melihat Ada sosok bikku ya Yang sedang ronda Dan begitu Pas distorsi Terbentuklah pocong itu Nah Begitu dia lihat itu Dia bilang Oh Pocongnya bante Katanya gitu Pocongnya bante Pertanyaan saya Jadi dia seminggu romantis Sama siapa coba Betul ya Selama seminggu itu dia Romantisnya sama siapa Nah inilah salah satu contoh Bapak Ibu Betapa Kuatnya pikiran manusia Jadi kalau Bapak Ibu Tidak belajar dhamma Bapak Ibu tidak tahu Sudah berapa banyak hal Yang sebenarnya tidak pas Yang Bapak Ibu Masukkan di dalam pikiran Sejak kecil Tidak boleh menjahit Kalau malam Besai tisa Katanya sial Bapak Ibu Kekonstruksi ke China Itu 24 jam Itu bikin baju Itu bosnya Kayak benar Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Bilang pantang ya Ini dia kayak benar Karena dulu Jarum itu mahal Dan dulu itu Tidak ada listrik Jadi kalau menjahit gelap Jarumnya jatuh hilang Iya toh Atau sering Kecelakaan Karena gelap Malam tidak boleh gunting kuku Dulu saya masih ingat Waktu kecil Saya diajari ya Sama neneknya teman Untung nenek saya Tidak pernah mengajari ini Neneknya teman Malam tidak boleh gunting kuku Ceritanya serem lagi Katanya kalau malam gunting kuku Nanti anak kecil itu Bisa dimakan Sama siluman Iya Dan kalau dimakan siluman Siluman itu kan gigit tulang kita ya Suaranya itu Kayak suara gunting kuku Jadi kalau kita malam Sering gunting kuku Nanti pas kita dimakan siluman Orang tua kita tidak tahu Kalau kita lagi dimakan siluman Lalu lucunya saya percaya Sejak saat itu saya tidak berani Gunting kuku kalau malam Sampai SMP masih tidak berani Untunglah setelah satu waktu Saya merenung ya Kayaknya ini tidak benar ini ya Barulah saya mencoba Berani untuk gunting kuku malam hari Terus silumannya tidak muncul ya Mungkin satu hari kita harus gunting kuku rame-rame Silumannya muncul kita tangkap gitu ya Tapi harus satu orang jadi korban ya Oh kebetulan saya paling gemuk disini ya Nah Bapak Ibu Jadi kita harus berhati-hati dengan pikiran Sebelum tanya jawab ya Harus saya tutup dengan satu penjelasan yang baik ya Kenapa pikiran kita bisa menjadi musuh ya Kalau kita tidak bisa memahami Karena Bapak Ibu Pikiran kita semua itu bocor Pikiran kita semua bocor Dalam bahasa Pali Bocornya batin ini disebut asawa Karena asawa Bahasa Pali artinya bocor Apa yang bocor? Coba Bapak Ibu disini Bapak Ibu disini saya tanya ya Kita selalu bisa membayangkan sesuatu Saya menyebut ini gambaran pikiran Gambaran pikiran Contoh Tolong Bapak Ibu Dengar ya baik-baik ya suara ini ya Tolong jangan pikirkan Ada seekor kuda putih Di depan ini Tolong jangan pikirkan ya Jangan-jangan dibayangkan Kuda putihnya bagus Kuda putihnya meringki Nah Lalu kuda putihnya ini lucu Diikat pita Di telinganya Jangan-jangan dibayangkan Bapak Ibu bayangkan Bayangkan ya Apalagi ini malam ya Tapi ini sudah makan ya Kalau saya pakai makanan Mungkin lebih terbayang lagi ya Jadi kita minta pikiran ini Tidak membayangkan Tidak bisa Dia tetap Mau membayangkan Nah Jadi pikiran yang bocor ini Membentuk obrolan hati Dan gambaran pikiran Yang tidak pernah berhenti Inilah disebut Asawa dalam bahasa Pali Secara sederhana Kalau mau dibahas secara mendalam ya Tidak 100% ya Nah jadi Bapak Ibu perlu hati-hati Dengan bocornya batin ini Kalau bocornya batin ini Tidak kita Dalami Dan tidak kita pahami Maka kian hari Satu waktu Bocornya pikiran ini Bisa menjadi musuh Saya tutup sebelum pertanyaan Contohnya Bapak Ibu ketika marah Marah itu adalah Produk bocornya batin Ketika gelisah Bapak Ibu pernah gelisah? Pernah ya? Aduh maiz syo iya Makin ngomong Jangan dipikir Makin pikir Betul ya? Coba Bapak Ibu hari Minggu Lagi happy time Tidak perlu Ngantar anak ke sekolah Tidak perlu Sibuk buka toko Tidak perlu masuk kerja Pagi-pagi Jam 8 pagi Duduk di depan meja Minum kopi Sama iu cakoy Gitu ya Anggap ya Renungkan ya Tetapi Tiba-tiba terpikir Masuk bocornya pikiran Ayo si KPR Boiliau Gitu ya Aduh KPR belum tutup Aduh Utang belum bayar Pertanyaan saya Bisa enggak Bapak Ibu Ngomong ke pikiran ini Pikiran Ini kan Minggu Pressing lah Bisa enggak Tidak bisa ya Libur dulu lah Libur Tidak bisa Pikiran Senin aja lah Mikir Biar stressnya Sekalian gitu ya Tidak bisa Bapak Ibu Tidak akan bisa Menghentikan Bocornya pikiran ini Secara Instant Ya kita tidak akan bahas Secara mendalam Tapi intinya Bocornya pikiran ini Akan kita kikis pelan-pelan Dengan praktek Dana Sila dan Samadhi Ya Kalau kita ingin bahas Samadhi mendalam Bulan depan SPD Saya datang lagi Saya akan bahas tentang Meditasi Ya ada pertanyaan Silahkan Ya tidak ada pulang ya Ya silahkan Yang mau bertanya Ayo Pungasih Paisi Paisi Tidak apa-apa Renung dulu Saya nunggu Atau mungkin Apa yang belum terbahas Ya bisa kita bahas Bonti Saya ingin bertanya Ya silahkan Tadi tuh kameranya Kok bisa terjadi Distorsi Bonti Tadi Kok bisa jadi Warna putih Kenapa ya Ada teknisi CCTV disini Iya Kalau Bapak Ibu Pernah melihat CCTV yang Frame per secondnya Rendah ya Karena di mendut Juga CCTV Frame per secondnya Rendah Memang gambarnya Itu gini Tidak smooth Tidak lembut Nah jadi Kebetulan Pas ketika Macet-macet Ini terjadi Pas pula lah Terbentuk Gambar pocong Itu Tapi kalau Prosesnya bagaimana Terbentuk Pocong itu Detailnya ya Tidak tahu ya Harus tanya Ahli CCTV Mungkin ya Ya Lebih kurang Seperti itu Entah masih ada Nggak fotonya ya Dulu tahu Saya simpan Jadi kalau Dama kelas Bisa saya Pamerkan Begitu ya Biar real Itu pocong Beneran loh Kalau Bapak Ibu Lihat Tidak akan ragu Sedikitpun Seperti pocong Lebih kurang Begitu Ada lagi Yang mau ditanya Silahkan Tidak ada ya Ah silahkan Orang Medan Digertak dulu gitu ya Baru Muncul Ya silahkan Ibu Ya Oke Bahas marah ya Oke Saya bahas dulu Marah itu apa ya Marah itu adalah Reaksi stres Bapak Ibu Jadi kalau stres Kita bisa bereaksi Dengan banyak cara Ada orang stres Nangis Ada orang stres Lalu malu Stres Marah Dan sebagainya Stres itu bukan gila ya Karena kita sudah sering Berpikir kalau stres itu Mesti gila Tidak ya Stres itu artinya sedang tertekan Kalau Bapak Ibu Buka kamus bahasa Inggris Stres itu artinya menekan Ya Jadi kalau nanti disuruh Stres pianonya Stres pianonya ya Maksudnya tekan pianonya ya Nah Bagaimana reaksi stres Bisa terjadi di tubuh kita Kalau Bapak Ibu Melihat satu hal yang menakutkan Ya Atau Bapak Ibu Mendengar berita yang buruk Atau Bapak Ibu Merasakan sesuatu yang Membahayakan Begitu bahaya ini Diketahui oleh Pikiran Oleh otak Ya Otak akan memerintah Adrenal gland Ya Sejenis organ di belakang Di atas ginjal sedikit ya Lebih kurang ya Bapak Ibu Silahkan cek google Adrenal gland ya Adrenal gland akan Produksi kortisol Adrenalin Noradrenalin Nah Begitu kortisol Adrenalin Noradrenalin ini muncul Bapak Ibu Stres Itu ditandai dengan Nafas menjadi berat Makin marah Makin berat Nah kalau orang mau mukul Gitu ya Lalu Kepala ketat Rahang ketat Jantung Berdegup kencang Semua otot Di badan kita Menjadi Menegang Itu ulahnya Hormon stres Ulahnya hormon stres Dan itu terjadi Kurang dari satu detik Sangat cepat Jadi reaksi Hormon di tubuh kita Sangat cepat Begitu marah Begitu stres Sudah terjadi Nah kita Kali ini kita ngomong marah ya Jadi begitu marah Sudah terjadi Berarti solusi Salah satu yang terbaik Ya Untuk segera Mengurangi stres ini Adalah Sesegera mungkin Meminta otak Untuk Menghentikan Produksi hormon stres Sejauh ini masih nangkep ya Atau jadi stres Gara-gara Nah Caranya bagaimana Solusi pendek Kita akan jelaskan beberapa solusi Yang perlu kita lakukan Untuk meredam kemarahannya Solusi pendeknya adalah Sesegera mungkin Jadi tadi ibu sudah tahu Kapan marah terjadi ya Jadi ibu tadi mengatakan Kita sadar banti Marah itu muncul Kita sadar Itu adalah salah satu latihan dalam buddhis Menyadari emosinya Tapi setelah sadar Marah juga Begitu ya Nah sekarang Tugas kita adalah Begitu kita tahu Kalau stres itu terjadi Jangan marah dulu Stres dulu Stres dulu baru marah Jadi mulai hari ini ketahui Mulainya stres ya Mulainya stres itu Ingat ya Napas menjadi Berat Jantung berdeguk Kencang Kening Rahang ketat Otot di badan kita menegang Begitu bapak ibu sudah rasakan itu Cepat-cepat pause Berhenti Berhenti apa? Kalau bisa Berhenti aktivitas Duduk dulu Atau berdiri dulu Kalau bisa Karena di beberapa kondisi tidak bisa Lalu berhenti berpikir Jangan mikir ketika stres Karena yang keluar pasti negatif Sesegera pause Berpikirnya pause dulu Lalu Bernafas Nafasnya adalah Pelan Tenang Damai dan santai Tapi Permasalahannya Sekarang nafas kita itu sedang berat Paksa Kenapa dipaksa? Setelah melakukan nafas yang tenang dan dalam Pelan dan damai ini Satu nafas Dua nafas Tiga nafas Empat nafas Lima nafas Marah Stresnya pelan-pelan berkurang Kenapa? Karena kita sedang menipu otak Jadi ternyata Nafas yang tenang Dan damai Adalah sinyal untuk otak No problem Jadi kita menipu otak Dengan memberikan respon fisik Memberitahu otak bahwa Tidak ada masalah Setelah otak mengetahui Tidak ada masalah Dia hentikan Produksi hormon kortisol Itu cara paling cepat Untuk instan Meredam marah Jadi bapak ibu langsung berhenti Aktivitas dan pemikiran Sejenak Nafas Tenang Damai dan mendalam Setelah itu Saya lanjut ya Setelah lebih tenang Bapak ibu Cek fisik ini Tanda-tanda stres Sudah berkurang Baru Amati emosinya Jadi sembari Mengontrol nafas Bukan Sembari Ya mengontrol nafas Menjadi tenang Damai Rinex dan mendalam Kalau bisa duduk Jauh lebih baik Sambil amati Apa yang sedang terjadi Dalam emosinya Oh sedang marah Ya Batin saya Ngobrol sendiri Memprovokasi saya Tapi dia pelan-pelan Berkurang Ketika fokus kita adalah Kedalam diri Marahnya akan semakin Berkurang Karena emosi itu adalah Masalah fokus Emosi adalah masalah fokus Setelah emosinya Amarah stresnya Benar-benar berkurang Baru berpikir Kenapa harus berpikir Karena bapak ibu Kalau misalkan sedang marah Pasti ada problem Jadi tidak mungkin Tidak usah mikir lagi Tidak mungkin Karena di kehidupan sehari-hari Problem itu harus diselesaikan Tapi jangan selesaikan problem Pada saat stres Turunkan dulu stresnya Ini tidak mudah Saya ulangi ya Teori ini tidak mudah Tapi bisa dilatih Setelah Dilatih dilakukan setiap waktu Nanti setelah tiga minggu Empat minggu Akan semakin Terlatih Semakin skillful Cara latihannya bagaimana? Setiap ketemu lampu merah Jadi bapak ibu Berkendaraan Mau jadi supirnya Atau mau jadi penumpangnya Ketemu lampu merah Iya Diulang Nanti sudah berminggu-minggu Bapak ibu akan terkejut Ketemu lampu merah Sudah tidak stres Tapi hari pertama Mungkin tidak ya Wah kata bante Ketemu lampu merah Just stres bante Nopak gocap Iya toh Dulu itu ya Jalan aksara Waduh Hitungannya tinggi sekali Nah Latihan Tiga empat minggu Itu solusi terbaik Bahkan Ada satu mahasiswa Yang dia sudah Ketergantungan obat tidur Dia sudah Ketergantungan obat tidur Dia menemukan teknik ini Dan dia berhenti dari obat stres Bukan obat tidur Obat stres Tidak ada obat tidur Obat stres efek sampingnya tidur Nah Dia menggunakan teknik ini Dia lepas Obat stres Nah Tapi bagaimana solusi kita Untuk Mengurangi Kemarahan Yang sering Muncul Ya Caranya adalah Ini cara terbaik Sering mendengar damah Karena kita perlu Masukkan ini Kebijaksanaan Bapak ibu Lihat anak kecil ya Anak kecil itu bisa marah Tanpa alasan yang Bukan tanpa alasan Marahnya tidak jelas Karena dia kurang bijak Contoh ya Dia punya bonbon Lima ya Kita bilang Dek simpan dulu Ya Mandi dulu Habis mandi Nanti saya kembalikan Dia nangis teriak-teriak Karena dia tidak bijaksana Dia berpikir Tidak mungkin Itu nanti diambil Jadi marah Sesungguhnya adalah Karena Seringnya marah Karena kurangnya Kebijaksanaan Semakin sering marah Semakin kurang Kebijaksanaan Kalau orang Kebijaksanaannya Bertambah Itu bisa Di track Bisa dilacak Dari berkurangnya Kemarahan Ini semua orang Punya kemarahan Jadi bukan karena Ibu yang bertanya Lalu semua tertuju Ke ibu tidak Semua manusia Sebelum mencapai arahat Masih ada kemarahan Jadi salah satu ciri ya Atau tanda kita Belajar dhamma Latihan meditasi Rawat sila Berdana Salah satu ciri Kalau praktek kita itu Benar di arah yang benar Itu ya Adalah kemarahan Yang berkurang Nah Solusi jangka panjang Yang terbaik Tolong sering Dengar dhamma Kalau yang bisa Hokkien beruntung ya Cari Hokkien Ada Hokkien Dhamma Tok Bisa minta sama Wihara saya pikir Pasti ada arsipnya Kadang sering dibagi kok Didis Tapi kalau sudah Tidak ada pun Mungkin bisa cari Arsipnya Mungkin ya Kalau kita bisa Hokkien pun ya Awalnya sulit Mendengarkan dhamma Hokkien Bante aneh cim Bante Bo cim Dengarkan ulang-ulang Saya dulu mendengarkan Juga awal tidak ngerti Tapi setelah 2-3 bulan ngerti Kenapa? Karena kita dengarkan saja terus Dia berepisod-episod ya Mungkin di depan Bantenya tidak menjelaskan Tapi di belakang dijelaskan Nah contoh Kita tidak tahu Giap itu apa? Giap itu Nanti di belakang Lang maico giap Lang co giap E karma tang Giap itu karma Kai itu sila Lama-lama didengarkan Nanti pemahaman Apa? Bahasa-bahasa yang Tidak terbiasa Kita bisa tahu Atau Zaman sekarang Begitu banyak video di Youtube Silahkan masuk ke ini Channel Mahasampati ya Ada ya Selalu direkam Dama Dama Top Dama kelas Bukan hanya Masukkan saja namanya Bante Utamo Bante Panyawaro Bante Santacito Di download Kalau dulu Ketika saya masih umatnya Saya punya kumpulan MP3 yang sangat banyak Kadang yang video pun Saya convert ke MP3 Bisa pakai program Di aplikasi di Android Lalu itu saya dengarkan Setiap waktu Di mobil Kadang sambil nyapu Kadang sampai Saya dengarkan Jadi itu cara kita Menginstall ya Memasukkan kebijaksanaan Ini cara terbaik Setelah satu tahun Setengah tahun Jangankan setengah tahun Ada yang dua bulan Tiga bulan saja Dia sudah merasa Karena saya punya Beberapa teman Yang saya anjurkan Seperti itu Dia ngomong sendiri Saya punya teman Cukup baik dengan saya Kalau dia Marah ya Dia bisa marah Sampai Begetar Marah sampai Begetar Ini orang dewasa Tapi ya setelah Dia belajar Dama ya Kemarahannya Turun begitu drastis Ya jadi Solusi jangka panjang Adalah Mendengarkan Dama Meditasi enggak bante Nanti sudah dengar Akan ngerti Bagaimana cara meditasi Yang benar Ya tentu meditasi Juga solusi Yang sangat baik Ya kira-kira begitu ya Ya ada lagi yang mau bertanya Silahkan Nanti pulang langsung Ibu itu sudah Enggak bisa marah nanti ya Bapak Ibu nanti tes ya Sudah capek? Sudah 8.30 lah Biasanya kalau memang Bahas Dama Malam itu agak menantang ya Saya pernah cerama di Kaloran Kaloran itu desa buddhist Ya 70% buddhist Dulu 90% Jadi masih ada loh Desa buddhist di Indonesia Begitu saya kesana Saya juga terkejut Nah Desa buddhist Nah Dulu 90% Sekarang sudah turun Sampai lebih kurang 70% Katanya sekarang pun Bahkan sudah turun Sampai 60% Ceramanya itu Mulai puja bakti Jam 8 Lalu baca parita Dan sebagainya Mulai cerama 8.30 Waduh Itu benar-benar Susah ada cerama Jam 8.30 Malam Kenapa? Begitu saya jelaskan ya Bapak Ibu Meta adalah Cinta kasih Umatnya gini Iya Meta cinta kasih Wah semuanya hampir K.O Bingung saya Karena 8.30 itu memang Sudah jam yang capek sekali Karena itu bukan hari minggu Terpaksa Saya cerita Kuntilanak Wah bangun lagi semua Saya cerita Kuntilanak 10 menit Harapan saya sudah fresh ya Saya lanjut lagi Karuna adalah Welas asih Belum 3 menit Layu lagi Aduh cerita Pocong lagi Lanjut lagi Mudita Saya mau menjelaskan Brahma wihara yang hanya 4 Susahnya minta ampun Kapok saya Setelah itu Kalau di kaloran Minta cerama malam Mikir-mikir saya Kalau mau sore jam 4 Ya tapi kalau di Medan Untung masih semangat semua ya Ya pertanyaan terakhir Sebelum kita tutup Ya silahkan Kalau tukang ramal itu Roh dia berbicara Dengan roh kita Tidak betul Tapi dia berbicara Dengan kita Betul ya Jadi bukan dari roh ke roh ya Tapi dari mata ke mata ya Kalau ngomong terlalu deket Nanti dari hati ke hati Saya jelaskan ya Ramalan itu ada beberapa jenis ya Ada yang memang dia punya kemampuan Ya Mungkin dia punya indera ke enam ya Kita katakan begitu ya Bahasa masyarakatnya begitu ya Atau ada makhluk yang memberitahu dirinya Tapi perhatikan Ini penting memang Untung-untung ditanyakan Perhatikan Kadang kita mengetahui Peramal ini sakti ya Bukan karena dia memberitahu kita Ramalan masa depan Tapi masa lalu Contoh ya Ada satu orang datang Lalu saya Begitu dia datang ya Supaya dia bisa Kagum gitu ya Kamu pernah tinggal di Jambi ya Kok tau mbah Kan gitu ya Saya jadi mbah dulu ya Kok tau mbah Ya umur 30 Bener ya Hitung-hitung lagi dia Ya kamu tujuh tahun dulu Pindah dari Palembang ke Jambi Oh Hei sakti bener ini Itu masa lalu Masa lalu itu sudah terjadi Sehingga bisa dilihat Ya Dua hal Apakah dia bisa melihat Secara intuitif ya Atau ada makhluk yang mengatakan pada dirinya Lalu Karena kita sudah begitu yakin ya Karena dia bisa memberitahu kita Tentang masa lalu ya Misalkan Kamu tujuh berkeluarga Anakmu empat Dulu meninggal satu Kan orang jarang tahu yang seperti itu Nah Begitu kita mendapatkan informasi tentang masa lalu Kita yakin 100% dengan tukang ramal ini Setelah itu Dia akan memberitahu kita tentang masa depan Dan kita makan telan bulat-bulat Ya tau Ini kisah nyata saudara saya sendiri ya Tapi namanya harus dirahasiakan Dia kecil Orang tuanya pergi ke Tangsin Lalu Tangki ini ngomong Anakmu yang paling besar ini Laki-laki Besar akan durhaka Begitu dia Sangking percaya dengan Tangsin ini ya Pulang Detik itu juga Dia benci dengan anaknya Lalu anak ini tumbuh besar Pernah satu hari naik sepeda Masih kecil Kecelakaan Tangannya patah Bayangkan ya Anak kecil tangannya patah pulang Sambil pegang tangannya ini Yang sudah patah ini Pulang ke rumah Nangis-nangis Bapaknya biarkan aja Lalu dia masuk kamar Nangis sepanjang hari Sampai hari ini tangannya bengkok Tidak dibawa ke rumah sakit Sekarang anak ini sukses besar Sukses di Jakarta Dia pergi ke Jakarta Berbisnis Dia sukses Pertanyaan saya Kalau hari ini dia durhaka Dengan orang tuanya Karena siapa sebenarnya? Karena orang tuanya Tapi orang tuanya Sangking percayanya dengan Tangsin ini ya Dia menjadi benci dengan anaknya Itulah kadang berbahaya Tukang ramal Satu Tidak pasti 100% Yang kedua Tukang ramal yang tidak memahami Dhamma ya Kebanyakan tukang ramal Memang tidak paham Dhamma ya Dia bisa menyebabkan Orang itu menjadi saling benci Padahal ini sangat buruk Kalau kita tukang ramal ya Bapak Ibu Bayangkan Bapak Ibu Semua punya kemampuan meramal Kalau Bapak Ibu Sudah lihat ini orang Anaknya bakal durhaka Nantinya Bapak Ibu tega Ngomongnya? Bapak Ibu tidak akan tega Kenapa? Anggaplah itu fakta ya Umur 25 Anak ini mulai durhaka Kita ngomong atau tidak ngomong pun Kalau anggaplah dia mahasakti Dia akan durhaka Umur 25 Tapi begitu kita ngomong Maka orang tuanya akan benci ke anaknya Sejak umur 6 Sampai anak ini Orang tuanya mati Tapi kalau kita tidak ngomong Dia akan mulai benci anaknya Umur 25 Betul ya Kalau dihitung-hitung Malahan masih lebih benefit ya Jangan diomongin Tapi karena tukang ramal itu Tidak punya kebijaksanaan Apalagi dia tidak ngerti damah Dia tidak tahu Kalimatnya itu Menghancurkan hidup orang Itulah bahayanya Kalau peramal ini Beneran sakti Yang kedua Peramal acting Peramal acting itu banyak loh Bukan sedikit loh Bapak Ibu tahu Gimana jadi peramal acting Saya ajari ya Saya ajari Tekniknya tidak susah kok Contoh ya Anggap saya peramal ya Karena ada tobi ku Yang dianggap peramal ya Ini bukan maksudnya Nyenggol ya Umat datang Dari jauh Kita lihat Suami sama anak Dari jauh ya Berdua Ini masalah keluarga Datang ya Bante Selamat siang Ya Selamat siang Ada apa keluarganya Wah Bantenya sakti Ya toh Iya Bante Ini sudah Jangan melekat Semua orang melekat Kalau ada problem Betul ya Jangan melekat Bantenya kasih saya Nasihat Lalu dia ngomong Biarkan dia cerita Kalau Bapak Ibu punya Kemampuan IQ Yang cukup tinggi ya Tidak susah Nanti dia akan ngomong Sendiri Contoh lain Orang datang Ibu sama anaknya Datang Sakit Bante saya sakit Sudah ke dokter Tidak sembuh-sembuh Ya itu ada yang ganggu Ya pasti Kalau dia sudah sampai Datang ke Embah dukun ya Dia itu sendiri Sudah bersugesti Kalau ada yang ganggu Betul ya Apalagi sekarang Kita perkuat sugestinya Ya ada yang ganggu Siapa mbah Siapa Tidak perlu tahu Nanti jadi benci Ya betul ya Oh bijaksana Embah dukun bijaksana Nanti jadi benci Bukan orang jauh Dia kasih tahu juga Ya pasti bukan orang jauh lah Orang jauh kan Tidak kita ganggu Iya toh Bukan orang jauh Siapa mbah Siapa bang Ya dulu Kamu pernah bikin dia sakit hati Betul ya Nanti praktek sendiri Kalau tidak percaya Tapi harus meyakinkan ya Kamu pernah bikin dia sakit hati Oh iya mbah Dulu Adiknya Kakek saya Kami rebutan warisan Sudah Jangan membenci Nah dia sudah buka kartu as ya Kita lanjut Kita akan lanjut Sudah Nanti kita urus Nah Anakmu sakit tahu Suruh ini Karyawannya ya Bawa telur Nah ini tekniknya saya ajari ya Ini serius ini Bawa telur Tapi jangan dipraktekkan ya Telur ini dibacain mantra dulu ya Lalu gosok-gosok di bagian yang sakit Setelah gosok-gosok ya Ceplok ya Busuk Wah Ini sudah gawat ini Sudah gawat Lalu Bagaimana bagi hasil Mbahnya gak minta uang Selalu begitu Kalau saya mau jadi mbah dukun palsu bisa Bapak Ibu Karena dari kecil saya sudah melihat begitu banyak praktek perdukunan Dari kecil saya banyak melihat praktek perdukunan Dari mana telur itu bisa keluar cairan busuk Gampang Telur itu dikasih obat dulu Nanti dia jadi agak lunak Ya sejenis cuka begitu ya Ya tapi ada obat khususnya Lalu pakai jarum yang lembut Suntik telurnya keluar Setelah keluar Ganti yang busuk Nah itu tekniknya ya Kalau jeruk purut lebih gampang lagi ya Kalau jeruk purut itu gosok-gosok-gosok Belah dua hitam ya Gampang Tinggal masukkan aja sesuatu yang bisa membuat jeruk purut itu jadi busuk ya Atau suntikan saja Sesuatu yang sudah busuk Ketengah jeruk purut itu Isap bisa keluar paku Pernah lihat? Pakai bambu ya Ini sakit nih Bisa isap keluar paku Ada tekniknya Pakunya simpan dulu di dalam mulut Ini samping ini Pernah lihat marmut gak? Makan kacang Ini simpan sampai ini gembung ya Ini beneran bisa nyimpan paku Kalau saya bukan bikku saya praktekkan beneran ya Kalau bikku-bikku jangan ya Nanti viral ya Ini bisa masuk paku Banyak bisa Mungkin ini kanan bisa 6 Kiri bisa 6 ya Bapak Ibu nanti tes sendiri Ketelan jangan salahkan saya ya Harus latihan dulu Dan nanti dia pura-pura isap Ini pakunya dia turunkan Sambil dia teken-tekan goyang-goyang Ini sangat menyakinkan Nah Kalau kita kebetulan ketemu Tukang ramal Atau dukun Atau tangsin yang palsu Aduh sudahlah sialnya Minta ampun Ketemu yang beneran punya Six sense aja pun Belum tentu beruntung ya Apalagi ketemu yang Palsu Amsyong leolah ya Siap-siaplah habis uang Banyak teknik lain ya Tapi saya jangan cerita semua Nanti jadi kursus dukun ya Ya Jadi itulah kenyataannya Tetapi ya Saya mau bahas ini ya Ini penting Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya Kalau merasa nasibnya buruk Kalaupun sekarang merasa nasibnya buruk Banyaklah berbuat baik Kenapa? Sam Buddha pernah mengatakan Nasib buruk itu Datang dari karma buruk Karma buruk beliau pernah mengibaratkan sebagai Garam Batu garam Dulu tidak ada garam pasir ya Masih batu garam Karma baik diibaratkan air Kalau seseorang memiliki karma baik yang sedikit Ya ibaratnya dia hanya punya Segelas air Dia celupkan batu garam ke dalam segelas air Dia larutkan Dia minum Apa yang terjadi? Asin Bisa mati loh Bapak Ibu Dulu di Tiongkok kuno mereka sering ya Bunuh diri dengan Telan garam setengah kilo Itu cara bunuh diri Tiongkok Bahas bunuh diri saya punya banyak data yang seru ya Tapi waktu kita terbatas ya Bahas bunuh diri itu juga seru sekali ya Tapi ini topiknya gak pas ya Nah Tapi Sam Buddha mengatakan Kalau seseorang terus berbuat baik Terus berbuat baik Terus berbuat baik Seperti ibaratnya Kalau Bapak punya garam batu Bapak lempar ke sungai Lalu Bapak Ibu minum air sungainya Asin? Tidak asin Pertanyaan saya Apakah garamnya ada di dalam sungai? Ada Ada loh Bukan gak ada loh Tapi kenapa tidak terasa asin? Sangkin banyaknya air sungai Jadi kalau Bapak Ibu merasa ya Saat ini Saya merasa kurang beruntung hidupnya Atau pernah diramal Soi siau un gitu ya Jangan khawatir ya Terus berbuat baik Kebaikan itu satu hari akan seperti sapu ya Menyapu karma buruk kita Bapak Ibu tambah berbuat baik Berbuat baik Berbuat baik Tapi berbuat baik banyak cara ya Bante berbuat baik Coho susi yang ancoa Buka manggala sutah 38 cara menjadi baik Baca Jangan hanya berpikir berbuat baik itu dana Datang ke wihara dana Dana tidak ya Mudah dinasehati Tidak keras kepala Itu manggala sutah Mengurangi kemarahan Sopan santun Menghormati yang lebih tua Mau merawat anak istri Mau merawat orang tua Banyak 38 Punya teman yang baik Punya tempat yang baik Jadi Bapak Ibu belajar jadi orang baik Buka manggala sutah Itu belajar jadi orang baik Saya pun sudah menjadi bikku Bapak Ibu Kalau saya sedang merenung Saya buka manggala sutah Saya cek Poin-poin apa yang saya belum punya Saya cek Dan kalau saya tahu poin ini saya masih lemah Saya akan perkuat poin itu Nah setelah Bapak Ibu melakukan Banyak kebaikan Nasibnya akan menjadi baik Ya jadi kembali ke pertanyaannya Apakah peramal itu bicara rohnya lebih tinggi dari roh kita Jawabannya tidak Itu jawabannya Tidak Peramal tidak berbicara Rohnya dengan roh kita Tidak Jadi itu klarifikasinya Lalu Jangan ke peramal dah Kalau bisa ya Ya Mungkin ada lagi yang mau bertanya Ah ya silahkan Ciana ini ya Ya Harus survei ini ya Kalau Rame Tidak pasti benar juga Ya Seribu tahun yang lalu ya Semua orang percaya bumi itu datar ya Tapi ternyata bumi ya tidak datar ya Sekarang mulai lagi ya Katanya bumi datar lagi ya Nah Kalau laris Belum tentu pasti benar Contoh ya Di Indonesia beberapa kali sering terjadi ini ya Fenomena perdukunan ya Siapa itu anak kecil yang celup batu ke air Ponali ya Ponari ya Ponari Itu laris benar loh Pernah lihat di Apa di Berita Dulu ponari itu praktek saya masih belum jadi bikku Jadi saya masih sempat lihat beritanya Wah hebat ya Celup 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 ya Wah laris ini ya Apotiko Sucipto Kalah ya Celup 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 Jadi uang Rame Panjang sekali Laris loh Tapi bagaimana Tidak benar juga Karena buktinya apa Buktinya setelah lama Dia drop Tidak laris lagi Berarti Hanya fenomena sementara Kalau ponari Benar-benar sakti ya Dia bakal tetap lari sampai hari ini Ini sangat sering terjadi di produk MLM Saya gak boleh ngomong produk ya Padahal ini hafal saya semua ya Produk MLM selalu begitu Dia muncul Laris Dari yang Gopak Ceng Gautiau Nacap Gautiau Ada ya Booming Semua orang konsumsi Tapi dia setelah beberapa waktu Hilang Kenapa? Karena tidak Tidak 100% real Seperti Apa yang diungkapkan Segala penyakit bisa sembuh Nah Ya Tapi nanti saya ngomong banyak Kau sucipto Bisa Produknya kurang laris ya Tidak lah ya Ada yang obat juga ya Nah Jadi Kalau ingin tahu Ini Nanti buktikan sendiri Coba cek 10 tahun lagi Mungkin trend itu sudah tidak ada Nah itu caranya Kalau ingin membuktikan Next 10 years Dia akan decreasing Akan berkurang Jadi itu membuktikan Kalau trend itu Hanya sekedar trend Karena trend-trend Untuk mendapatkan Keberuntungan ini Sering terjadi di Masyarakatnya Trend lohan Wah lohan Bawa rojeki Semua orang piara lohan Iya Sampai ada orang Jual panter Beli lohan Iya Dulu teman papa saya Dia jual panter Beli lohan Jatuhi cucele Paya husihi Aduh sedih sekali Dia bawa pulang Ikannya mati Seminggu Gimana itu Ini Orang semua berpikir Lohan bawa rojeki Tapi ternyata Trend itu Nurun Ya jadi Saya juga sangat yakin ya Trend dari Apa Operasi garis tangan Di Jepang Nanti juga akan turun Karena Tidak masuk akal Hanya memang ya Mungkin orangnya setelah operasi ya Dia akan tersugesti Untuk menjadi semangat Dan itu benar-benar Sangat kuat Kalau kita belajar Farmasi ya Di farmasi itu Ada satu istilah Namanya placebo Placebo itu hebat ya Contoh ya Kalau bapak ibu bilang ya Anak bapak ibu demam Malam tidak ada obat Jam 2 pagi Tidak ada obat Apotik sudah tutup ya K24 terlalu jauh ya Bapak ibu bilang ke anaknya Ini hek yuk lew ya Ini sudah pakai obat Minum sampai habis ya Obatnya mahal Nah dia minum ya Pas saya haus ya Loh saya minum kok Bapak ibu tertawa Manusia kan perlu minum Sudah hampir 2 jam loh Ngomong terus Harus minum Nah ini obat ini Begitu dia minum Demamnya bisa turun Jadi kalau bapak ibu Buat buka brosur ya Nanti main-main ke apotik Keluarga anda berijen katam soya Ini iklan ini ya Nanti endorse ini Nah Ya bercanda ya Tapi kalau mau datang beneran Betulan ada ya apotiknya ya Bapak ibu boleh minta brosur Tapi belanja lah Minta aja jangan ya Vitasimin maho Ambe celusin vitasimin Kok watiha kong bante abi jatuh kong Brosur obat Wai kecuk Gitu ya Nanti bapak ibu lihat Esperimen obat farmasi Sangat lucu Kalau eksperimen yang kita belajar Di perkuliahannya Diberi variable dan tidak Diberi variable Tapi kalau obat farmasi Tiga Diberi variable Tidak diberi variable Dan placebo Maksudnya apa Ini ya dibuat tiga kelompok ya Jangan bapak ibu lah ya Contoh orang lainnya Ada tiga kelompok orang sakit ma Ya Grup pertama 30 orang Grup kedua 30 orang Grup ketiga 30 orang Grup pertama Dikasih obat antasida Grup kedua Tidak dikasih apa-apa Grup ketiga Dikasih obat Isinya cuma air Ditipu Dikatakan ini obat sakit ma Yang bagus Lalu Akan terjadi penurunan asam Grup pertama Setelah 40 menit Turun asam lambung 70% Grup kedua Turun 8% Tidak makan obat Grup ketiga Yang ditipu Ditipu loh Saya pernah baca sendiri Dan saya terkejut Turun 28% Gila enggak Itu enggak dikasih apa-apa loh Cuma ditipu loh Turun 28% Inilah yang selalu membuat Peramal palsu pun ada yang ikut Betul ya Jadi kalau ini semua ada yang sakit Misalkan ya Saya membahnya ya Saya kasih aja akar-akaran ya Saya bilang ini dari mendut Gitu ya Ini akar dari mendut ini Yang nanam Ini tanamannya Dekat kuti bantepanya Gitu lagi ya Padahal itu mah Enggak ada apa-apanya Saya bagi ke semua yang datang disini Pasti ada yang mengatakan Jadi lebih enakan Enggak usah banyak 20% cukup Ini berapa orang hadir Cik Jisang Sigola Cik Jisang Sigola Wah ini lebih kurang 75 orang hadir ya Nah ini 75 orang 20% berapa orang 15 ya Nah 15 orang cukup Nanti 15 orang Dia anggap dia sembuh ya Dia bawa temannya 2 Kan lumayan ya 30% Sembuhin lagi Bawa lagi Bawa lagi Bawa lagi Nah cut miyahi ya Kalau zaman dulu ya Tahu enggak mereka kasih apa Kasih nomor ya Zaman dulu Orang sering cari nomor Di dukun ya Yang datang 75 orang Misalkan ya Ini Kong Kongji Kongsi Konggo Kongla Gitu ya Pasti tiap hari Ada yang menang Karena pasiennya banyak Jadi dia sudah hitung-hitung Dulu dia bagi Dia punya 20 nomor Yang dia anggap akurat Dia bagi Yang pagi datang Capsi ya Jam 10 datang Jisap kau Gitu ya Lalu sering ada yang menang Nah jadi Ini cerita kembali lagi ya Jadi Placebo itu sendiri Sangat kuat Kira-kira ada lagi Yang mau ditanya Ya silahkan Boleh ya Ini berhubungan dengan Cara kerja otak Jadi di otak kita itu Ada LTM ya Long term memory ya Memory jangka panjang Dan short term memory Memory jangka pendek Memory jangka pendek Manusia tidak bisa diandalkan Tidak bisa diandalkan Kenapa? Sangat sering silap Dan orang berpikir Apa mungkin karena dia Kurang pintar Tidak Kadang orang yang sangat pintar pun Dia sering silap Kadang sangking pintarnya Sering mikir ya Kunci lupa Baru keluar Aduh ini lupa Itu lupa Itu adalah hal yang wajar Terjadi pada seluruh manusia Di dunia ini Ada hubungan dengan pikiran tidak? Ya itu adalah salah satu Ya salah satu permasalahannya Karena pikiran itu Bocor tidak menentu Sehingga dia tidak punya Konsentrasi yang kuat Itu adalah alasannya Secara dhamma Tapi kita akan bahas Secara sains ya Jadi Itu memang adalah Masalah yang dialami Semua manusia Solusinya apa? Jadi kita lebih baik Cerita solusi ya Solusinya pakai teknik Jadi dulu Di Amerika Serikat sendiri ya Hanya karena kesilapan dokter Lupa cuci tangan Terjadi 150 ribu Kematian per tahun Karena dokter Lupa cuci tangan Sehingga terjadi infeksi Nah Ada satu studi Setiap perusahaan-perusahaan itu Mereka Selalu pernah terjadi ini ya Kelalaiannya Itu sangat wajar ya Tapi apa kelalaian yang paling sedikit terjadi? Perusahaan apa yang kelalaiannya paling minim di dunia ini? Perusahaan pesawat Perusahaan pesawat itu hanya terjadi satu cacat Setiap 245 ribu aksi Lebih kurang begitu Itu ada teorinya Jadi perusahaan pesawat Itu adalah yang paling sedikit cacat Kenapa? Nah Setelah mereka mengetahui ya Bahwa manusia itu ingatan Jangka pendeknya tidak bisa diharapkan ya Kalau kita misalkan dikasih tahu nama orang ya Baru ngomong saja namanya Jalan bentar Eh tadi miahami ya Sorry ko miahami ya Wagao beki ya Gitu ya Itu semua orang mengalami kok Ko miahami ya Brandly Wane keren ya miah Gitu ya Kita ngobrol sama temen Tadi namanya apa ya Si beki Paisi Kita lupa kita malu juga ya Cepat-cepat tanya Ko sorry aku ya Tadi namanya siapa ya Brandly Oh iya Brandly Jalan lagi Lupa lagi loh Pernah ngalami Nah lihat ini Berapa banyak orang yang ngangguk Betul itu Nah jadi itu adalah hal yang sangat wajar Setelah mereka mempelajari bahwa manusia punya kelemahan Dalam memori jangka pendek Nah ini solusinya ini Ini penting ini Solusinya adalah checklist Akhirnya perusahaan pesawat Membuat checklist Apa yang tidak boleh lupa Itu dibuat checklistnya Jadi ada tukang checklistnya Apa yang belum Cek 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 Dan checklist ini dibuat Agar tidak ada kecacatan Semenjak dibuatnya sistem checklist ini Perusahaan pesawat mengalami Kecacatan Atau kecelakaan Atau apa saja Menjadi sangat berkurang Ini pernah dilakukan studi di satu rumah sakit besar ya Pernah dilakukan studi di satu rumah sakit besar Menggunakan sistem checklist Dulunya tidak ada sistem checklist Jadi dokternya itu sering lalai Dokter itu adalah orang yang IQnya sangat tinggi loh Orang pilihan loh Karena dia ingin masuk ke dokterannya Dia ujian setengah mati Nah Tetapi orang yang punya IQ tinggi ini pun terbukti Dia masih punya kecacatan Dalam pertindakan Dia juga bisa lupa Lalu setelah dibuat sistem Setelah dibuat sistem checklist ini Bayangkan Terjadi penurunan 34% kelalaian kerja Dan 43% Ini tinggi loh 43% Penurunan angka kematian operasi Luar biasa ya 43% angka kematian operasi Di rumah sakit yang di studi itu Ini ada bukunya Cuma saya lupa judulnya Entah ada mastery of checklist atau apa gitu Jadi buku itu dia jelaskan Kelemahan manusia Dari jangka Memori jangka pendek Jadi kita semua hari ini sudah tahu ya Kita semua punya kelemahan di memori jangka pendek Bapak Ibu punya pekerjaan masing-masing Punya bidang masing-masing Bapak Ibu silahkan ciptakan checklist sendiri Bahkan kadang kita jalan-jalan ya Tidak salah buat checklist Apa yang mau diambil Nanti checklist Paspor, KTP, tiket gitu ya Jadi nanti kalau sudah jalan-jalan Pas pulangnya mau packingnya Ada checklistnya Jadi ketahuan Apa yang ketinggalan Jadi Bapak Ibu tidak takut lagi barangnya ketinggalan Karena ada checklistnya Teori gampang Siapa yang buat coba Nanti lihat ya Siapa yang buat Ya Ada lagi pertanyaan? Hampir jam sembilan Ini beneran lasuan ini Tidak ada Malu-malu Mau tanya? Silahkan Soti hotu Soti hotu Ya Ya sebenarnya Ya sebenarnya kalau pembahasan Dalam dhamma yang tinggi ini Ada kontroversial ya Tapi saya tidak bahas dhamma yang advance level ya Ya bisa kita katakan Kegelisahan itu juga bagian dari akibat Kita bisa mengatakan demikian ya Karena kegelisahan itu ada sebab Contoh Bapak Ibu mungkin pernah merasakannya Gelisah sekali Ceh salah Kya salah Kun salah Tapi tidak ada problem sebenarnya Ya mikirin kok gelisahnya Simloan gitu ya Gak ada problem Tahu ternyata kenapa? Tadi Bapak Ibu jam 5 sore makan bakso 2 mangkok ajinomotonya berapa banyak coba Betul ya Ini real loh ini Jadi akibat Sebabnya adalah ajinomoto Akibatnya adalah Gelisah Atau hal lain Kadang kita ngomong-ngomong-ngomong-ngomong Salah ngomong Tapi tidak sadar Nanti sudah pulang rumah baru mikir Aduh salah Tadi salah ngomong saya gawat Gelisah Gelisah ini adalah akibat dari sebabnya tadi Salah ngomong Jadi bisa dikatakan hampir semua kegelisahan yang muncul Adalah akibat dari satu sebab Ya berarti hukum sebab akibat Ada kaitan karma Nah semakin banyak karma buruk seseorang Dia semakin gelisah Makanya kalau kita baca di dalam suta Ada satu cerita tentang Raja Ajata 1 Dia datang mengunjungi Sambudha Lalu Sambudha memberikan dhamma Setelah Sambudha membahas dhamma Lalu Raja ini pergi Sambudha mengatakan apa? Orang bodoh Kalau saja dia tidak membunuh ayahnya Hari ini setelah mendengarkan dhamma Dia akan mencapai sota panah Tapi Raja Ajata 1 itu pernah membunuh Ayahnya Raja Bimbisara untuk naik tahta Jadi setelah Raja Ajata 1 bunuh ayahnya Dia setiap hari gelisah Makanya dia minta penasehat-penasehatnya Untuk mencari guru-guru spiritual Dan dia sudah cari 4 atau 5 guru spiritual Tapi tidak ada jawaban Nah ketika dia bertemu Sambudha Dia mendapatkan jawaban yang dia anggap paling pas Tapi sesungguhnya dia pun belum mengerti Tapi dia sudah anggap itu paling pas Nah kenapa dia tidak ngerti? Karena dia terlalu gelisah Karena kegelisahan itu kan salah satu dari 5 rintangan batin Pancaniwarana Jadi kegelisahan itu juga akibat dari satu sebab Ya lebih kurang begitu ya Ada lagi ide yang mungkin tidak tertangkap saya Ingin ditanyakan? Atau ada pemikirannya? Rawat silah dengan baik Itu tipsnya Rawat silah dengan sempurna Kalau rawat silah dengan sempurna Kita sangat jarang gelisah Paling sering gelisah itu kenapa? Salah ngomong Colang simthinya Tapi sudah keceplosan Kalau kita belajar musawada Werakmani Sikha Padang Musawada itu bukan hanya tidak bohong loh Tidak adu domba Tidak fitnah ya Tidak gosip yang negatif ya Kemudian tidak bohong Nah tidak adu domba Tidak kata kasar Tidak adu domba Tidak kata kasar Tidak fitnah Tidak gosip yang buruk Empat ini susah loh dilatih Kelihatannya gampang Susah loh dilatih Tapi kalau kita benar-benar bisa latih empat ini dengan baik ya Tidak gosip yang buruk Artinya kita tidak mau ngomongin kejelekan orang Susah loh ini dilatih Susah loh dilatih Nah ini hanya senyum itu ya Berarti ini nanti mikir sendiri ya Latih lah pelan-pelan kurangi Semua orang punya kok karakter buruk Tapi kurangi 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 Kalau kita bisa ya Musawada werakmani Tidak menggunakan ucapan yang salah Kita pegang baik-baik Tidak mau membuat makhluk lain menderita Kita pegang baik-baik Tidak mau ngambil barang yang bukan milik Kita pegang baik-baik Lima sila saja tidak usah banyak Pegang baik-baik Sudah akan membuat kegelisahan itu jarang muncul Iya Lalu kalau muncul bagaimana? Pakai teknik nafas yang tadi Iya karena teknik nafas itu berlaku untuk semua jenis stres Gelisah itu adalah stres Makanya kalau gelisah nafasnya berat Gelisah Jantungnya berdegup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup Iya atur nafas Kalau untuk latihan yang terbaik Latihannya meditasi Tapi meditasi itu perlu dilakukan berulang-ulang Mending 20 menit sehari tapi continue Daripada setahun sekali tapi 15 jam seminggu Iya Karena 20 menit per hari Atau bahkan hanya 10 menit dah per hari Tapi continue Maka skill kita untuk mengatur fokus akan menjadi lebih baik Nah tadi saya mengatakan bahwa Emosi itu selalu berkaitan dengan fokus Gelisah itu adalah bagian dari emotion ya Bukan hanya emosi yang marah ya Tapi emosi dalam artian luas Gelisah itu emosi, marah itu emosi, kecewa itu emosi, malu itu emosi Emosi adalah masalah fokus Ada orang dia sudah gelisah Berminggu-minggu dia gelisah Kenapa? Dia pikir Apa yang dia lakukan itu salah Tiba-tiba temannya datang Kamu gak salah kok Itu biasa aja Oh iya biasa aja Iya biasa aja Kamu yang salah mikir Begitu dia anggap itu biasa Gelisahnya hilang Kenapa? Selama ini dia fokus Kalau itu adalah kesalahan Jadi emosi adalah selalu masalah fokus Makanya kalau fokus kita kuat ya Terutama pada nafas masuk, nafas keluar Kalau kita latihan anapanasati Ketika kita mempraktekkan teknik untuk mengalihkan emosi Mengalihkan emosi kita itu akan menjadi jauh lebih cepat Akan menjadi lebih skillful Jadi walaupun latihannya hanya setiap lampu merah misalkan Nanti bisa dipraktekkan setelah 4 bulan, 5 bulannya Kalau tiba-tiba ada sesuatu hal yang membuat kita stres ya Dua nafas, tiga nafas Problemnya berkurang Nanti tes sendiri Ya lebih kurang seperti itu Ya jam 9 pas ya Harus tutup ya Ya Bapak Ibu Semoga apa yang kita diskusikan hari ini Membuat manfaat besar untuk kita semua Sahabesata bahwantusukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!